Insya Allah Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan Yang Maha Kudus pada hari ini, hari kita sudah memasuki hari ketiga di bulan April, hari Pasca menjelang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu. Biarlah hari ini, di hari kedua Tuhan Yesus mati, kita semua boleh diberikan kekuatan dan juga sukacita dan masih sejahtera yang daripada Tuhan di dalam situasi apapun. Kita harus tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi apapun. Baik kita sedang bingung, baik kita sedang pusing apapun situasinya, tetap percaya bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, hanya kita yang sering meninggalkan Tuhan. Di dalam situasi yang tidak menyenangkan kita sudah tidak mau lagi taat kepada Tuhan, kita sudah tidak mau lagi setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak punya alasan untuk menyalahkan Tuhan, karena Tuhan yang sudah setia sampai di kayu salib, Tuhan yang selalu setia sampai hari ini, Dia masih setia kepada kita. Biarlah kita semua boleh disadarkan, agar kita semua boleh tetap memiliki hati yang setia seperti Tuhan Yesus. Di dalam keadaan apapun, kita tetap harus tetap memiliki hati yang setia, hati yang taat kepada Tuhan. Bukan taat kepada manusia, tetapi taat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang maha kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus, Bapak. Pada hari ini, Bapak, hari kedua, hari ketiga, di bulan April, Bapak, tahun 2021, Bapak. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, Bapak. Di dalam kelelahan kami, Bapak. Biarlah Tuhan terus tolong, Bapak, Tuhan pimpin kami, ya Bapak. Jangan biarkan kami tertidur, Bapak, dengan situasi apapun, Bapak. Biarlah Tuhan yang selalu bangkitkan kami. Tuhan segarkan kami lagi, ya Bapak. Dengan kuasa rohmu, ya Bapak. Tuhan segarkan kami kembali, ya Bapak. Serangkan Bapak kebatian mission. Pada hari ini, Bapak, dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang beracara. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Bapak. Tuhan yang bertakta. Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Yang akan di-sharingkan, ya Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Biarlah Tuhan tutup bungkus, Bapak. Setiap ruangan kebaktian, Bapak. Baik di luar. Dengan kuasa kudusmu, Bapak. Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu. Terima kasih kuduskan kami hati dan pikiran kami bersihkan, ya Bapak. Terima kasih, Bapak. Jagai hati kami, Bapak. Karena di situ terpancar kehidupan, ya Bapak. Biarlah terangmu yang bercahaya, Bapak. Yang menyenyari, yang menerangi kami, ya Bapak. Yang menerangi dunia, Bapak. Terima kasih, Bapak. Thank you, thank you. Terima kasih untuk hari ini, ya Bapak. Hari yang indah, Bapak. Tuhan yang sudah memberkati hari ini, yaitu hari yang indah. Bapak, khususnya untuk hambamu. Hambamu mengucap syukur, Bapak, kepada Tuhan. Dan berterima kasih, ya Bapak. Bahwa Tuhan yang sudah bermurah hati. Tuhan yang sudah berbelas kasihan lagi kepada hambamu ini. Hambamu yang tidak ada apa-apanya, ya Bapak. Hambamu yang hina ini, ya Bapak. Tuhan masih bermurah hati dan berbelas kasihan. Sehingga Tuhan masih mau memberikan hambamu lagi. Berkat di dalam satu tahun ini, ya Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk berkat kesehatan hambamu. Tuhan yang sudah memulihkan hambamu dan sudah sembuhkan hambamu dari sakit penyakit hambamu ini, ya Bapak. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami serahkan semua, Bapak, kebaktian mission pada hari ini. Di hari kedua, hari Pasca, Bapak. Hanya di dalam tanganmu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bapak. Sucikan hatiku. Sucikan hatiku. Salibnya, 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 selalu selalu. Selalu selalu. Terima kasih, Bapak. Tolong jah-我的愛 Terima kasih, Bapak. Kalpaskan hatiku. shoot Outro Tuhan Yesus Kristus Theirvals Terima kasih, Bapak. Quami juga Hayır Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Yesus Kristus, Tuhan Sam, Raja Dharma Mari bersora kemenangan, Sanjuru Selamat padatang Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar Mari terima dia dalam hidupmu Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan senang Selama-lamanya Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan senang Selama-lamanya Mari bersora kemenangan, Sanjuru Selamat padatang Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar Mari terima dia dalam hidupmu Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan senang Selama-lamanya Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan senang Selama-lamanya Senang selama-lamanya Senang selama-lamanya Umat manusia Umat manusia Nabi bersyukur Terima kasih Selama-lamanya Selama-lamanya Haleluya 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 Bersabda Tuhan yang berfirman Tuhan yang beracara Bapak Tuhan tolong Bapak hambamu ini ya Bapak Tuhan tolong hambamu yang penuh dengan kekurangan Keterbatasan Bapak Juga Kekelemahan ya Bapak Tuhan tolong ya Bapak Kuatkan hambamu Berikan terus hambamu Sukacitamu Damai sejahteramu Kekuatan yang daripada Tuhan Sukacita yang daripada Tuhan Damai sejahtera yang daripada Tuhan Terima kasih Bapak Amba serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Haleluya Haleluya Shalom Bapak Ibu Welcome back to Missions and Prayer House Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini di Kita sudah memasuki di hari kedua Di hari ketiga Di bulan April Kita sudah memasuki di hari ketiga Di bulan April Tahun 2021 Tidak terasa Kita sudah memasuki Di bulan April lagi Sudah hampir lagi masuk Di dalam pertengahan tahun 2021 Begitu cepat Waktu berlalu Sudara Puji Tuhan Luar biasa Tuhan yang Masih ada bersama dengan Kita semua Sampai hari ini Amin Puji Tuhan Sudara hari ini Seharusnya saya harus Apa ya Kalau hari Special day itu Hari yang istimewa Hari kita itu Seharusnya Seharusnya saya itu Mesti Apa ya Di Di Berbahagia ya Harus seperti itu ya Untuk menyambut hari yang indah Yang Tuhan sudah Memberikan lagi Memberkati kita lagi Hari Hari Atau satu tahun lagi ya Di dalam kehidupan kita Kita harus bersuka cita Kita harus Disenangkan pada hari itu Karena itu adalah hari istimewa Bagi setiap orang yang Sedang Menjalani hari itu Hari istimewa bagi mereka Jadi siapapun orang itu Kita harus Memberikan Apa ya Tanda perpeduli ya Jadi kepedulian Bagi siapapun orang itu Yang sedang Mengalami hari Indahnya Hari yang istimewa Bagi orang itu Jadi kita Oleh sebab itu Firman Tuhan juga mengajar kita Bahwa kita harus Memperdulikan orang lain Artinya Kita tidak boleh Hanya mengingat diri kita sendiri Atau mementingkan diri kita sendiri Sehingga kita tidak Memperdulikan orang lain Apalagi orang itu Di dalam Hari yang Dia sedang Tunggu-tunggu Adakah orang Yang mau Mengingat Hari ini Bahwa hari ini Adalah hari yang Indah bagi saya Hari ini adalah hari Yang istimewa bagi saya Tapi adakah orang Yang mengingat itu Adakah orang yang Mau Memperdulikan Hari-hari yang Istimewa bagi setiap orang Yang Harus Mengalaminya Jadi Setiap orang Yang mengalami hari Istimewa itu Sudara Mereka Mengharapkan Bahwa Mereka Mau ada orang juga Yang memperhatikan mereka Di hari Istimewa Mereka ya Jadi kita semua Sebagai manusia Kita semua Mau Diperdulikan Pada hari Hari yang Istimewa itu Pada hari yang Spesial Karena hari itu Hanya datang Satu tahun Satu kali Hari seperti itu Tidak datang Di setiap hari Dia hanya datang Di dalam satu tahun Satu kali Jadi Bolehlah kita Ya Memperdulikan orang lain Di dalam hari-hari Spesial mereka ya Jadi kita harus Treat mereka Seperti mereka harus Di Treat Ya Jadi itulah Orang-orang tanda Orang-orang yang Memperdulikan orang lain Orang-orang yang Tidak Mempentingkan diri sendiri Dan Tidak Memperdulikan orang lain Ya Jadi kita harus Diajar Oleh Firman Tuhan Karena Firman Tuhan itu Mengajar kita Bagaimana Kita harus Hidup Sopan Bagaimana kita Harus hidup dengan Kasih Kristus itu Oleh sebab itu Pada Bulan-bulan Yang lalu Waktu-waktu yang lalu Saya juga pernah Seringkal mengenai Bagaimana kita harus Mengenakan Kasih Kristus itu Karena Kasih Kristus itu Harus ada Di dalam kita Karena Kalau kita tidak Memiliki Kasih Kristus Kita Akan memiliki Karakter yang Berbeda Artinya Karakter yang Tidak Perduli Terhadap orang lain Orang-orang yang Tidak memiliki Kasih Kristus Mereka Tidak Memperdulikan orang lain Mereka hanya Mempentingkan diri Sendiri Karena Kasih Kristus Sebagai Tuhan yang sudah Memberikan hidupnya Untuk kita Pada hari Pasca ini Yang kita sedang Rayakan Artinya Tuhan sudah Memberikan lebih Dahulu Kasihnya Kepada kita Kasih Allah Yang begitu besar Akan dunia ini Di dalam Yohanes Pasal 3 Ayat yang ke-16 Tuhan sudah Berkata Bahwa Begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia Memberikan Anaknya Yang tunggal Kepada kita Kepada dunia Jadi artinya Tuhan sudah Memberikan Contoh Terlebih dahulu Tuhan sudah Memberikan Teladan bagi kita Bagaimana kita Harus mengenakan Kasih Kristus Agar kita Semua Boleh menjadi Orang-orang yang Seperti Karakter Kristus Memiliki karakter Kristus Yaitu Mengasihi Saling Mengasihi Jadi Bukan hanya Mau dikasihi Tetapi Harus Saling Mengasihi Firman Tuhan mengajar kita Semua Untuk saling Mengasihi Jadi Firman Tuhan Tidak mengajar kita Untuk Menjadi orang-orang Yang Egois Untuk Menjadi Orang-orang Yang Tidak Sopan Pirman Tuhan tidak mengajarkan kita Mereka Tidak Firman Tuhan mengajar kita Semua Untuk Menjadi Orang-orang Yang Menjadi terang Menjadi Terang dan Garam Artinya menjadi terang dan garam itu kita harus meneladani karakter Kristus itu Agar kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Karena orang melihat terang itu di dalam kita Terang Tuhan yang bercahaya itu ada di dalam kita Maka mereka mau datang kepada Tuhan Mereka mau mencari siapakah Tuhan itu Orang ini berbeda Orang ini tidak sama dengan dunia Dia sangat berbeda dan mereka akan mau mencari Tuhan Karena melihat terang itu di dalam kita Terang Tuhan yang bercahaya ada di dalam kita Yaitu kasih Kristus yang ada di dalam kita Karena setiap orang yang memiliki kasih Kristus Mereka akan menunjukkan karakter mereka yang sangat berbeda Mereka akan memperdulikan orang lain Mereka akan mendahulukan orang lain Di dalam keadaan apapun mereka tidak akan mementingkan dirinya sendiri Atau memikirkan dirinya sendiri Jadi mereka akan mendahulukan orang lain Itulah tanda-tanda orang-orang yang memiliki kasih Kristus Karena lewat buahnya Tuhan bilang kita mengenal mereka Lewat buahnya kita mengenal mereka Artinya Tuhan mengajar kita Kita bisa mengenal orang itu lewat buahnya Karena buah-buah roh itu harus ada di dalam kita Kalau kita tidak memiliki buah-buah roh itu Maka kita pun akan Karakter kita pun akan terlihat Ya Sama dengan dunia Tidak memperdulikan orang lain Dan hanya mementingkan diri sendiri Artinya firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang Meneladani kasih Kristus itu Meneladani karakter Kristus Sudara jadi di hari ini Seharusnya saya harus mengalami Mengalami treat yang indah Tetapi saya tidak ada rasa bagaimana ya Maksudnya karena saya hanya mengandalkan Tuhan Ya hidup saya sepenuhnya sudah saya serahkan kepada Tuhan Jadi artinya Kalau saya pun harus menghadapi situasi Ya situasi yang tidak menyenangkan Di dalam hari yang istimewa Di dalam hari yang hanya terjadi satu tahun satu kali Saya akan tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan ya Jadi walaupun bagaimana situasi apapun Yang memang saya lihat Tidak menyenangkan Artinya hari yang saya sedang Menunggu hari yang Seharusnya diberikan Kepada saya ya Treat yang baik Karena hari itu memang Khusus untuk saya Ya artinya Kita semua harus Menyadarinya sendiri Jadi kita tidak perlu diberitahu Karena kita harus menyadarinya sendiri Setiap orang mengalami Hari-hari yang istimewa Di dalam hidupnya ya Di dalam satu tahun Satu kali mereka pasti semua Akan mengalami Hari-hari yang istimewa Di dalam hidup mereka Tetapi kita tetap harus mengucap syukur Walaupun situasi yang tidak menyenangkan Orang tidak memberikan kita Apa yang kita ingini Orang-orang Baik itu keluarga Baik itu teman Baik itu orang di sekitar kita Tidak memberikan Apa yang seharusnya kita Mendapatkan Pada hari itu Kita tetap harus Mengucap syukur Karena kita Percaya bahwa Tuhan Yang Menilai Tuhan yang menilai Semua itu Jadi kita tidak perlu Bersedih Atau sedih hati Kita tidak perlu Bersumur-sumur Apalagi bersumur-sumur Kita tidak boleh seperti itu Karena Tuhan bilang Janganlah bersumur-sumur Ya karena Melayani Tuhan itu Harus Bersuka cita Artinya harus penuh dengan Taroh yang menyala-nyala Di dalam kelelahan kita Baik di dalam situasi Yang tidak menyenangkan Situasi yang Artinya Waktu yang sudah Sempit Waktu yang sempit Keadaan yang sangat Mendesak Kita tidak boleh panik Sudah Hanya satu hal yang kita harus Kontrol diri kita Jangan Sampai kita Panik Karena kalau kita sampai panik Semua akan Menjadi masalah Karena kita tidak menghadapi Semua itu dengan Hati yang tenang Dengan sikap yang tenang Dengan tindakan yang tenang Oleh sebab itu Kita harus Selalu Memucap syukur Kepada Tuhan Apapun Yang kita Lihat di hadapan kita Apapun itu Tetap bilang Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Pada hari ini Tuhan sudah memberikan lagi Satu hari yang indah Bagiku Walaupun orang-orang Tidak memperdulikan Tetapi Tuhan Yang memperdulikan Aku Di hari-hari Yang istimewa ini Tuhan yang sangat Memperdulikan Kita Sangat memperdulikan Setiap orang-orang Yang Sedang mengalami Hari-hari Yang istimewa Di dalam hidup mereka Yang hanya terjadi Dalam satu tahun Satu kali Dan Tuhan memperdulikan Kita tidak perlu Khawatir Kita tidak perlu Lesu Atau Kita tidak perlu Merasa Sedih Karena Tuhan yang menilai Tuhan yang memperhatikan Tuhan yang memperdulikan Apapun yang kita sedang alami Tuhan sangat mengerti Tuhan tidak akan Membiarkan kita Tuhan tidak akan Membiarkan kita Artinya Menghadapinya sendiri Tuhan Ada bersama dengan kita Tuhan Ada Menemani kita Tuhan yang selalu Menemani kita Di dalam Situasi apapun Di dalam Kondisi apapun Tuhan tetap Menemani kita Jadi saudara Di dalam hal ini Saya hanya Mau memberikan Satu Satu Dan juga Dan juga Satu Kebangunan Membangun Sesatu Masukan Untuk membangun Kita semua Di dalam kita Menghadapi hari-hari Yang istimewa Banyak Banyak Untuk menghentikan Tuhan yang sudah Walaupun Saya tidak Kurang-kurang Menerima Treat yang Baik Tetapi Saya hanya Tahu Tuhan yang Disenangkan Karena itu Yang terlebih Penting Tuhan yang Harus Disenangkan Bukan Bukan kita Harus Menuntut Kemauan Kita Atau Menuntut Kita harus Disenangkan Tidak perlu Karena Apa yang Tuhan Sudah buat Untuk kita Itu yang Sudah paling Terbaik Jadi kita Harus Tetap Mengucap Syukur Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Yang sudah Disenangkan Pada hari ini Karena Rencana Tuhan Tetap terjadi Dan rencana Iblis Digagalkan Amin Puji Tuhan Jadi Hari ini Iblis Tidak bisa Menghentikan Apa yang Sudah Direncanakan Oleh Tuhan Bahwa Hari yang Istimewa Hari ini Harus Terjadi Bahwa Kebaktian Mission Hari ini Harus Terjadi Dan Saya Sangat Mengucap Syukur Bahwa Tuhan Betul-betul Sudah Memberikan Waktu Dan Kesempatan Lagi Pada hari ini Untuk Saya Boleh Berdiri Disini Untuk Sharingkan Bagaimana Kehidupan Saya Dan Juga Menyaksikan Firman Tuhan Kebenaran Firman Tuhan Yang sudah Menuntun Saya Dari Saya Masih Bayi Sampai Pada hari ini Di Hari yang Istimewa Saya Hari ini Itu Sudah Pasti Tuhan Yang Memberikan Penilaian Jadi Saya Hanya Mau Menyenangkan Tuhan Yang Terlebih Penting Hanya Mau Menyenangkan Tuhan Pada hari ini Puji Tuhan Oleh Sebab Itu Sudara Kita Tetap Harus Mengucap Syukur Kita Harus Tetap Mengucap Syukur Di Dalam Segala Hal Dan Kita Membuka Di Dalam 1 Thessalonica Fasa 5 Ayatnya Yang ke 18 Kita Mau Bacakan Nanti Sama Sama Jadi Kita Buka Di Dalam 1 Thessalonica Fasa 5 Ayatnya Yang ke 18 Ya Disitu Tuhan Mengajar Kita Bagaimana Kita Harus Mengucap Syukur Di Dalam Segala Hal Artinya Seperti Hari ini Saya Tetap Harus Mengucap Syukur Di Dalam Segala Hal Di Dalam Situasi Yang Tidak Menyenangkan Di Dalam Situasi Yang Sudah Membuat Saya Bingung Sudah Membuat Saya Pusing Kok Aneh Hari ini Hari Yang Istimewa Seharusnya Bagiku Gitu Gitu Tetapi Saya Pikir Aduh Tuhan Biarlah Apa Yang Tuhan Mau Yang Terjadi Biarlah Jangan Kemauan Hamba Yang Terjadi Tetapi Biarlah Keinginan Tuhan Yang Sudah Direncanakan Pada Hari Ini Biarlah Itu Yang Akan Terjadi Oleh Sebab Itu Hamba Hanya Mau Mengucap Syukur Kepada Tuhan Apa Yang Tuhan Sudah Buat Hari Ini Adalah Yang Terbaik Bagi Hambamu Ini Di Hari Yang Istimewa Ini Bapak Hamba Sangat Mengucap Syukur Dan Berterima Kasih Bahwa Tuhan Yang Sudah Menyertai Hambamu Sepanjang Tahun Bapak Hingga Hari Ini Hamba Boleh Berdiri Lagi Di Hadapan Tuhan Di Tahtamu Yang Kudus Untuk Sharingkan Kehidupan Hambamu Ini Untuk Sharingkan Betapa Dahsyatnya Tuhan Yang Sudah Menyertai Kehidupan Hambamu Sampai Hari Ini Di Dalam Suka Dan Duka Tuhan Yang Sudah Memelihara Kehidupan Hambamu Terima Kasih Bapak Puji Tuhan Kita Akan Membacakan Satu Thessalonika Fasa 5 Ayatnya Yang Ke 18 Kita Bacakan Sama Sama Dan Biarlah Kita Sama Sama Mau Belajar Dan Mau Diajar Oleh Tuhan Amin Puji Tuhan 1 Thessalonika 5 Ayat 18 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikerendaki Alah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Hal 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 Luya Puji Tuhan Baik Kita Mau Bacakan Lagi 1 Thessalonika Fasal Yang Kelima Ayat Yang Ke 18 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikehendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Kita Bacakan Lagi Ayat Yang Ke 18 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikehendaki Allah Sebab Itulah Yang Dikehendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Jadi Disitu Dikatakan Ayat Yang Ke 18 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Jadi Kita Harus Belajar Harus Belajar Bagaimana Kita Harus Memiliki Hati Yang Penuh Dengan Ucapan Syukur Kita Harus Memiliki Hati Yang Penuh Dengan Ucapan Syukur Karena Disitu Kita Akan Mengalami Pertumbuhan Sudara Disaat Kita Memiliki Hati Yang Selalu Mengucap Syukur Di Dalam Apapun Sudara Suka Dan Duka Situasi Yang Tidak Menyenangkan Kita Harus Memiliki Hati Yang Mengucap Syukur Kepada Tuhan Jangan Kita Mengeluh Mengeluh Dan Bersumut Sumut Jangan Sudara Iblis Sangat Menyukai Sikap Seperti Itu Dia Senang Sekali Melihat Sikap Kita Yang Mengeluh Terus Menerus Dan Bersumut Dia Suka Sekali Dia Menjatuhkan Menjatuhkan Kita Karena Dia Tahu Di Saat Kita Memiliki Sikap Seperti Itu Dia Akan Masuk Dan Artinya Kita Membuka Celah Kepada Iblis Dan Iblis Itu Masuk Dia Akan Merusak Fikiran Kita Dia Merusak Hati Kita Yang Sudah Tenang Yang Sudah Bagus Dia Rusakin Semua Karena Dia Lihat Sikap Kita Berubah Sikap Kita Tidak Tenang Sikap Kita Penuh Dengan Kepanikan Jadi Jangan Sampai Panik Sudah Ini Firman Tuhan Pada Hari Ini Mengajar Kita Jangan Kita Panik Di Saat Kita Mengalami Menghadapi Situasi Apapun Ini Tuhan Memberikan Hikmat Tuhan Pada Hari Ini Tuhan Yang Mengajar Jangan Kita Panik Di Dalam Kita Mengalami Apapun Situasi Itu Sudah Memang Tidak Gampang Sudah Tetapi Kita Harus Belajar Kita Harus Belajar Di Dalam Situasi Apapun Jangan Langsung Panik Dan Kita Langsung Apa Itu Sikap Kita Langsung Berubah Total Karena Kita Panik Kita Berubah Total Sikap Kita Sudah Tidak Terkontrol Tidak Dikontrol Lagi Sehingga Kita Penuh Dengan Emosi Kita Penuh Dengan Amarah Dan Tidak Ada Pemuasaan Diri Artinya Kita Sudah Tidak Memiliki Tidak Memiliki Penguasaan Diri Karena Kita Sudah Penuh Dengan Kepanikan Kebingungan Kebimbangan Keraguan Semua Itu Sudah Ada Di Dalam Kita Sehingga Kita Sudah Tidak Ada Lagi Penguasaan Diri Dan Disitulah Kita Sudah Membuka Celang Kepada Si Jahat Dan Dia Akan Merusak Segala Sesuatu Yang Sudah Direncanakan Tetapi Hari Ini Karena Saya Tetap Berdiri Teguh Kepada Tuhan Sebelum Tuhan Biarlah Rencanamu Yang Jadi Pada Hari Ini Walaupun Waktu Yang Sudah Semakin Mendesat Pada Hari Ini Tuhan Hamba Percaya Tuhan Yang Akan Menolong Tuhan Yang Akan Memberikan Hambamu Kemampuan Kekuatan Untuk Menjalani Rencana Rencana Yang Sudah Direncanakan Pada Hari Ini Karena Semua Ini Hanya Untuk Tuhan Apa Yang Kita Lakukan Pada Hari Ini Bukan Untuk Manusia Bukan Untuk Kita Tetapi Semua Hanya Untuk Tuhan Ingatlah Semua Itu Semua Yang Kita Buat Hanya Untuk Tuhan Karena Ada Firman Tuhan Sudah Berkata Bahwa Kalau Kita Melakukan Sesuatu Tanpa Iman Semua Itu Tidak Akan Menjadi Sia Sia Jadi Melakukannya Tidak Dengan Iman Itu Sudah Merusak Sudara Jadi Di dalam Kita Melakukan Segala Sesuatunya Asal Kita Selalu Ingat Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Hanya Untuk Tuhan Bukan Untuk Manusia Jadi Tuhan Mau Mengajar Kita Pada Hari Ini Biarlah Kita Semua Mau Membuka hati Dengan Teguran Teguran Firman Tuhan Karena Untuk Mendewasakan Kita Untuk Membawa Kita Bertumbuh Dewasa Agar Kita Semua Boleh Menjadi Mempelai Mempelai Kristus Yang Siap Untuk Diangkat Oleh Oleh Sebab Itu Tuhan Banyak Mengajar Pada Hari Hari Ini Bahwa Tuhan Mau Membentuk Kita Sebagai Mempelai Kristus Untuk Menjadi Orang Orang Yang Dewasa Orang Orang Yang Bertumbuh Di Dalam Tuhan Di Dalam Iman Di Dalam Kristus Agar Kita Semua Boleh Menjadi Siap Untuk Diangkat Jadi Kita Tidak Boleh Memiliki Sikap Seperti Anak Anak Terus Menerus Kita Tidak Akan Pernah Bertumbuh Kita Harus Memiliki Sifat Yang Dewasa Sikap Yang Berani Bertanggung Jawab Sikap Yang Berani Bertindak Sikap Yang Berani Berbicara Itulah Tanda Orang Orang Yang Dewasa Mereka Mau Bertanggung Jawab Dengan Tindakan Mereka Dengan Sikap Mereka Mereka Tidak Mau Sembunyi Dengan Apa Yang Sudah Mereka Lakukan Tetapi Justru Mereka Mau Bertanggung Jawab Dan Berani Bertanggung Jawab Itulah Tanda Tanda Kedewasaan Orang Orang Yang Penuh Dengan Pertumbuhan Roh Buah Roh Jadi Kita Harus Menjadi Orang Orang Seperti Itu Jadi Di hari Pasca Ini Sudara Kita Sudah Memasuki Di hari Kedua Hari Pasca Kemarin Kita Sudah Adakan Kebaktian Di hari Jumat Agung Ya Dan Hari Ini Kita Juga Adakan Kebaktian Pada Hari Kedua Tuhan Yesus Mati Ya Dan Hari Ini Juga Adalah Hari Yang Istimewa Untuk Saya Jadi Tuhan Yang Sudah Disenangkan Pada Hari Ini Bahwa Tuhan Tahu Bahwa Saya Mau Tetap Terus Mengabdi Kepada Tuhan Saya Tetap Terus Mau Berbakti Kepada Tuhan Di Dalam Hari Hari Yang Istimewa Saya Saya Tidak Mau Keluar Pergi Senang Senang Ke Restoran Pergi Makan Makan Hanya Membuat Kita Penuh Dengan Makanan Saja Tetapi Kita Lupa Satu Bahwa Kita Harus Mengucap Syukur Kepada Tuhan Untuk Hari Yang Istimewa Itu Yaitu Kita Harus Berbakti Kepada Tuhan Berilah Hari Yang Istimewa Itu Untuk Berbakti Kepada Tuhan Daripada Kita Harus Membuat Hari Hari Istimewa Sebagai Pesta Pora Hari Hari Yang Hanya Untuk Berpesta Saja Dan Untuk Makan Makan Saja Untuk Jalan Jalan Saja Saya 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 Sudah Bosan Dengan Hal Hal Seperti Itu Sudara Saya Sudah Bosan Saya Mau Ada Sesuatu Yang Beda Saya Tidak Mau Lagi Merayakan Hari Hari Istimewa Saya Hanya Untuk Makan Makan Saja Hanya Untuk Jalan Jalan Saja Atau Berkumpul Kumpul Berpesta Pesta Saya Sudah Mengalami Semua Itu Dari Masa Muda Saya Jadi Sekarang Ini Saya Hari Istimewa Saya Bawa Di Dalam Hadirat Tuhan Saya Mau Berbakti Kepada Tuhan Saya Mau Memberikan Hari Istimewa Ini Hanya Kepada Tuhan Untuk Datang Menyembah Dan Memuji Tuhan Dan Memberikan Kesaksian Hidup Saya Apa Yang Tuhan Sudah Buat Di Dalam Hidup Saya Sampai Hari Ini Saya Lebih Menyukai Hari Istimewa Saya Lebih Baik Diberikan Kepada Tuhan Total Amin Puji Tuhan Biarlah Tuhan Yang Disenangkan Pada Hari Ini Dan Tuhan Yang Akan Yang Patut Untuk Menerima Setiap Hormat Pujian Dan Kemuliaan Biarlah Tuhan Yang Terus Kita Junjung Tinggi Tuhan Yang Kita Terus Bawa Di Dalam Kehidupan Kita Kita Tetap Minta Tuhan Tetap Tinggal Bersama Dengan Kita Di Dalam Hidup Kita Hari Demi Hari Amin Biarlah Sudara Firman Tuhan Pada Hari Ini Yang Sangat Singkat Firman Tuhan Yang Tidak Banyak Pada Hari Ini Yang Disiringkan Tetapi Biarlah Hanya Satu Ayat Di Hari Yang Istimewa Ini Hari Yang Hari Yang Spesial Untuk Diberikan Kepada Tuhan Biarlah Ayat Satu Ayat Ini Boleh Menolong Kita Yang Membawa Kita Belajar Membawa Kita Lebih Bertumbuh Lagi Dan Lebih Mengucap Syukur Lagi Dan Lebih Belajar Lagi Untuk Tahu Mengucap Syukur Di Dalam Segala Hal Tetap Mengucap Syukur Di Dalam Segala Hal Karena Itulah Yang Dikehendaki Allah Mengucap Syukur Di Dalam Segala Hal Artinya Di Dalam Situasi Apapun Di Dalam Keadaan Apapun Tetap Mengucap Syukur Karena Itulah Yang Dikehendaki Allah Bagi Kita Semua Ya Karena Itulah Yang Tuhan Kehendaki Kita Harus Memiliki Hati Yang Penuh Dengan Ucapan Syukur Bahwa Hati Yang Penuh Dengan Ucapan Syukur Hati Yang Seperti Itu Akan Membawa Kita Lebih Menyalah Nyalah Lagi Lebih Mencari Tuhan Lagi Lebih Haus Dan Lapar Lagi Akan Tuhan Amin Biarlah Kita Sama Sama Belajar Pada Hari Ini Dan Apa Yang Tuhan Sudah Ajarkan Kepada Kita Hari Ini Lewat 1 Thessalonica Pasal 5 Ayat Yang Ke 18 Biarlah Firman Tuhan Pada Hari Ini Boleh Mengajar Dan Menuntur Kita Dan Kita Semua Boleh Menjadi Orang Orang Yang Menyenangkan Tuhan Menjadi Orang Orang Yang Penuh Dengan Kasih Kepada Tuhan Mengasihi Tuhan Lebih Dan Lebih Lagi Tahap Setia Melayani Tuhan Sampai 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 Pada Kedatangan Tuhan Ya Pada Akhirnya Kita Akan Menerima Penghargaan Dari Tuhan Bahwa Kita Sudah Menjadi Teladan Bagi Tuhan Bagi Orang-orang Di sekitar Kita Dan Kita Sudah Melakukan Kebenaran Firmannya Amin Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Oh ya Kita Akan Masuk Kedalam Doa Kita Akan Berdoa Untuk Setiap Pokok Doa Kita Mari Kita Sama-sama Berdoa Bapak Di surga Terima Kasih Bapak Untuk Hari Ini Bapak Terlebih-lebih Untuk Kebenaran Firman Bapak Hari Ini Firman Tuhan Hanya Disyaringkan Satu Ayat Saja Bapak Tidak Panjang Panjang Tetapi Biarlah Firman Tuhan Pada Hari Ini Tuhan Boleh Meterahikan Untuk Boleh Menjadi Pelajaran Menjadi Satu Kebangkitan Roh Bagi Kami Bapak Agar Kami Semua Boleh Disadarkan Dan Dibangkit Dan Dibangkitkan Bahwa Kami Semua Harus Memiliki Hati Yang Penuh Dengan Ucapan Syukur Agar Kami Tidak Bersumut Sumut Dan Kami Tidak Berbantah Bantahan Di Dalam Kami Melayani Tuhan Karena Tuhan Menghendaki Orang Orang Yang Memiliki Hati Yang Penuh Dengan Ucapan Syukur Artinya Itulah Yang Tuhan Kehendaki Bagi Kami Terima Kasih Bapak Ayat Ini Yang Sudah Memberikan Kami Pelajaran Yang Luar Biasa Pada Hari Ini Hari Yang Istimewa Terlebih Lebih Untuk Hambamu Bapak Terima Kasih Bapak Tuhan Yang Sudah Memberikan Hambamu Waktu Dan Kesempatan Lagi Pada Hari Ini Untuk Boleh Menyaksikan Kesaksian Bagaimana Tuhan Yang Sudah Pelihara Hidup Hambamu Sampai Hari Ini Bapak Di Dalam Suka Dan Duka Juga Tuhan Yang Sudah Memberikan Waktu Dan Kesempatan Untuk Hambamu Boleh Sharingkan Lagi Kebenaran Firman Dan Biarlah Tuhan Terus Memberkati Bapak Hambamu Ini Baik Berkat Terlebih Lebih Berkat Rohani Hambamu Dan Juga Berkat Jasmani Terima Kasih Bapak Untuk Pimpinan Nus Sepanjang Hari Ini Bapak Biarlah Tuhan Yang Terus Menolong Kami Bapak Tuhan Terus Pimpin Setiap Langkah Kami Dan Biarlah Tuhan Yang Terus Tolong Kami Bapak Apapun Situasi Yang Kami Hadapi Kami Percaya Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kami Terima Kasih Bapak Tuhan Yang Sudah Menambahkan Hambamu Satu Tahun Lagi Bapak Pada Hari Ini Itu Adalah Berkat Yang Melimpah Bagi Hambamu Terima Kasih Bapak Untuk Hari Ini Tuhan Yang Sudah Memberkati Hambamu Berlimpah Limpah Lewat Satu Tahun Penambahan Lagi Umur Untuk Hambamu Terima Kasih Bapak Biarlah Dan Dimuliakan Terima Kasih Bapak Dan Tuhan Masih Tetap Menambahkan Terus Tambah Tambahkan Lagi Bapak Umur Hambamu Ini Bapak Untuk Melayani Tuhan Dan Untuk Menantikan Kedatangan Tuhan Terima Kasih Bapak Serahkan Juga Bapak Setiap Pokok Doa Kami Serahkan Missions and Prayer House Kami Akan Berbakti Besok Lagi Pada Resurrection Day Hari Minggu Kami Menyambut Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Yang Sudah Menang Di Atas Kayu Salib Sudah Mengalahkan Segala Maut Segala Kutuk Segala Dosa Segala Najis Tuhan Sudah Menang Kami Akan Merayakan Besok Bapak Pada Hari Minggu Yaitu Resurrection Day Tuhan Terus Pimpin Tuhan Tolong Ya Bapak Berikan Kami Semua Terus Kesehatan Terutama Hambamu Berkati Terus Hambamu Kesehatan Bapak Pemulihan Hamba Sedang Menghadapi Pemulihan Bapak Tetapi Hamba Percaya Kekuatan Hanya Datang Dari Tuhan Kalau Hamba Boleh Berdiri Di Mimbarmu Bapak Itu Karena Hanya Kemurahan Tuhan Kekuatan Yang Daripada Tuhan Dan Juga Belas Kasihan Tuhan Terima Kasih Bapak Hamba Serahkan Bapak Situasi Juga Ada Saat Ini Hamba Serahkan Terus Malam Hari Ini Kedalam Tangarmu Biarlah Tuhan Yang Terus Memimpin Kami Dan Tuhan Terus Tolong Kami Bapak Di Setiap Langkah Kami Kami Perlu Engkau Untuk Menuntun Kami Terima Kasih Bapak Kami Serahkan Orang Orang Yang Sakit Keluarga Yang Sakit Tuhan Sembuhkan Mereka Pulihkan Mereka Bapak Kami Serahkan Keluarga Kami Sakit Begitu Banyak Keluarga Kami Yang Sakit Bapak Biarlah Tuhan Pulihkan Tuhan Sembuhkan Mereka Bapak Terima Kasih Yang Berduka Orang Keluarga Yang Berduka Seluruh Dunia Bapak Kami Serahkan Mereka Biarlah Tuhan Berikan Kekuatan Dan Penghiburan Bagi Mereka Dan Bawa Mereka Semua Untuk Datang Kepada Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Serahkan Keluarga Kami Biarlah Tuhan Yang Membawa Mereka Untuk Datang Kepada Tuhan Kami Juga Serahkan Bapak Yang Sudah Berjeripa Biarlah Tuhan Juga Memberkati Mereka Melindungi Mereka Tuhan Pakai Terus Mereka Serahkan Juga Para Leader Negara Pemerintah Bangsa Bangsa Serahkan Bangsa Dan Negara Bapak Tuhan Tolong Tuhan Pimpin Mereka Para Dokter Tim Medis Semua Bapak Obat Vaksin Yang Akan Dipakai Tuhan Jama Tuhan Memberkati Tuhan Selidiki Agar Semua Boleh Menjadi Berkat Bagi Orang Orang Yang Sakit Dan Memerlukan Terima Kasih Bapak Tuhan Terus Bapak Tutup Bungkus Kami Dengan Darah Anak Domba Dengan Kuasa Ruh Kudus Pagari Kami Semua Dengan Pasukan Malaikat Bapak Terima Kasih Dan Tuhan Terus Kuduskan Hati Dan Fikiran Kami Tuhan Bersihkan Dan Jagai Hati Hati Dan Fikiran Kami Terima Kasih Bapak Kami Juga Meserahkan Tetangga Kami Muka Belakang Samping Semua Bapak Kiri Kanan Tuhan Juga Lawat Mereka Bawa Mereka Untuk Datang Kepadamu Kami Mendoakan Keselamatan Mereka Biarlah Tuhan Yang Membawa Mereka Untuk Bertobat Terima Kasih Bapak Untuk Berkat Berkat Yang Melimpah Yang Tuhan Sudah Limpah Kepada Kami Hari Demi Hari Sampai Pada Hari Ini Semua Hanya Karena Anugerah Dan Kemurahan Tuhan Dan Belas Kasihan Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Serahkan Semuanya Di Dalam Satu Nama Yaitu Nama Di Atas Segala Nama Namamu Yang Berkuasa Namamu Yang Kudus Dan Berdoa Dan Berterima Kasih Hanya Kepadamu Ya Apa Ya Bapak Yang Sudah Mengajar Kami Berdoa Haleluya Haleluya Terpuji Pujilah Engkau Tuhan Di Tempat Maha Tinggi Di Tempat Tersembunyi Usana Di Tempat Maha Tinggi Kami Berikan Semua Hormat Pujian Dan Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan Haleluya Haleluya Amin 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 Haleluya Kita Akan Mengakhiri Kebaktian 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 Mission pada hari ini Kita akan Angkat Pujian Thank you Jesus Amin Thank you Jesus 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 Thank you Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will praise Your name Thank you Jesus 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 Thank you Jesus Thank you It's only by your grace That I could live today Forever I will praise Your name Forever I will praise Your name Your name Thank you so much Lord Thank you Lord Thank you Lord for today Such a beautiful day Lord Thank you so much We are so blessed Lord We are so blessed Thank you for blessing us Thank you Lord Anugerah Tuhan Yesus Kristus Dan kasih ala Bapak Dan persekutuan Dengan roh kudus Menyertai kita semua Dari saat ini Sampai selama-lamanya Haleluya Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Haleluya God bless us all Praise God Haleluya 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 Haleluya